Intro Ya Allah Berikan saya rezeki, Ya Allah Itu rezeki datangnya dari mana saya nggak tahu Yang penting saya halal gitu Dapat rezeki dari mana kata saya gitu berdoanya Pemukiman tak layak huni Menjadi pemandangan yang terlihat biasa Di kawasan padat penduduk seperti Jakarta Kesan kumu dan kotor Serta kebersihan sanitasi menjadi permasalahan utama Yang dirasakan warga yang tinggal di kawasan tersebut Masalah pemukiman kumu Tampaknya masih jauh dari kata selesai Penataan kawasan kumu tak sekedar membangun pemukiman saja Tapi juga menata manusianya itu sendiri Salah satunya kampung belakang Yang terletak di Cengkareng Kecamatan Kalideres, Kelurahan Kamal, Jakarta Barat Di kawasan ini rumah kumu menjadi pemandangan yang wajar Bagi warga sekitar Rumah-rumah berlantai tanah dengan bilik anyaman bambu Tanpa air pump dan MCK Terlihat sangat lumrah di sini Sebagian warga masih menggunakan kayu bakar Karena tak sanggup membeli kompor dan minyak tanah Suara pesawat terbang yang melintas setiap 6 menit di atas atap rumah pun Menghiasi hari-hari mereka Hidup dalam kondisi yang serba memprihatinkan Di antara tumpukan barang-barang bekas Dalam waktu panjang Tak hanya akan mempengaruhi kesehatan fisik seseorang Tapi juga berpengaruh pada kesehatan psikis Membuat mereka hanya bisa pasrah menerima keadaan Cita-cita mah pengen Pengen punya rumah bagus Tapi kan ya Suasana yang belum memuaskan Mencarinya juga belum Namanya belum makan gaji yang Banyak gitu Belum makan gaji yang mahal gitu Seperti yang lain-lain gitu Nyarinya kan sampah Pemulung Jadi ya untuk makan aja Masih kurang Belum mencukupi Masyarakat prasejahtera di perkotaan Masing-masing memiliki problematika Yang berbeda-beda Sehingga perlu mengupas akar masalah Dan merumuskan solusi terbaik Bagi kesejahteraan mereka Namun di tengah segala kesulitan hidup Pastilah selalu ada titik cerah Yang dapat merubah kehidupan Yayasan Buddha Seci Indonesia Bekerja sama dengan pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dan didukung beberapa pihak lainnya Melakukan program bebenah kampung Di kawasan kampung belakang Yayasan Buddha Seci Indonesia dan Departemen Sosial Republik Indonesia Sudah merencanakan suatu konsep desa binaan Yang tujuannya adalah membangun desa-desa yang terpencil dengan kondisi ekonomi Yang sangat memprihatinkan dengan persyaratan bahwasannya Desa yang akan kita bina adalah rumah yang mempunyai dinding bilik Lantai tanah dan tidak punya kamar mandi Kita memilih tempat ini salah satu daripada kriterianya adalah Pertama sekali data-data yang sudah disiapkan oleh pemerintah daerah khusus ibu kota Memang sudah lengkap Artinya apa? Dari data kelempakan pendata dan izin-izin daripada seluruh mengenai pelaksanaan proyek ini Sudah dipasilitasi oleh pemerintah daerah Dan setelah kita melakukan survei Hal ini kita lihat di lapangan Data yang diberikan oleh PMDDK itu sesuai dengan apa yang kita harapkan Bebenah kampung Salah satu program yang diusung Yayasan Buddha Seci Untuk menciptakan hunian yang layak dan sehat Sejumlah rumah yang layak huni direnovasi total Untuk memperbaiki kualitas hidup warga kampung belakang Proses survei dilakukan terlebih dahulu Hingga tahap pendataan Dengan harapan mendapatkan tempat tinggal yang lebih nyaman dan bersih Pada hari ini kita akan benahi rumah penduduk yang kita anggap memang sangat tidak layak Yaitu yang bawahnya hanya tanah saja Lalu kamar-kamarnya juga berubah bilik saja Kita sudah hitung jumlahnya 114 Proses pembangunan pun dilakukan lebih dari 3 hingga 4 bulan Secara bergotong royong bersama dengan relawan Seci dan sejumlah warga kampung belakang Yang membangun rumah mereka masing-masing Selama proses renovasi Yayasan Buddha Seci menyediakan tenda khusus bagi warga kampung belakang Ya, salah satu penerima bantuan beda rumah adalah Mawar dan Macip Saya juga enggak tahu Kan waktu Buddha Suci kesini Saya dikira saya mau ngapain gitu Terus mereksa-meriksa Ada pengukuran Saya belum tanya-tanya Pas ada orang lagi mau ngukur lagi terakhir Kata saya ada apa pak Kan ibu rumahnya mau dibedah Emang enggak tahu Enggak saya enggak tahu Ya Allah kalau emang mau dibedah saya bersyukur banget gitu Bisa ada yang bantu Saya lebih nyaman kalau tinggal di rumah yang agak teguh gitu Sejak akhir tahun 2006 Selain melakukan program Bebenah Kampung Yayasan Buddha Seci dan Pemda DKI Jakarta Didukung beberapa pihak lainnya Turut memperhatikan kebutuhan sehari-hari warga kampung belakang Dengan menggelar pembagian beras dan kegiatan lainnya Di sela-sela program besar yang dilakukan Yayasan Buddha Seci Tetap dilakukan perhatian-perhatian sederhana Yang berkelanjutan kepada warga kampung belakang Guna menjalin komunikasi dan hubungan yang baik Ya karena memang beras kali ini Total 840 ton ini kita alokasikan dulu ke Binaan Ceci Yaitu salah satunya kampung belakang Total RW di Kelurahan Kamal itu ada 10 RW Total RT-nya ada 102 RT Dan total dari Raskin sendiri ada 3.000 lebih Setelah kita survei memang ada beberapa yang layak kita bantu Kita layak bantu, kita bantu Jadi total hari ini beras 6.100 Kini wajah kampung belakang telah berubah Jalan setapa kecil yang tadinya berbatu dan dipenuhi sampah Kini telah beraspal dan nyaris bersih dari sampah Perubahan yang paling besar tentu saja terlihat pada rumah-rumah yang telah diperbaiki Rumah berdinding anyaman bambu kini berdiri kokoh Berharap sih saya sangat berharap Habis gimana ya pencarian segitu kan minimal kan gak bisa bikin rumah Pasti buat makan aja sehari-hari kan masih belum cukup Ya gak nyangka sih kalau mau ada bedahan Ya Alhamdulillah ada bantuan Jadi udah gak kebocoran lagi 13 tahun sudah renovasi rumah di kawasan kampung belakang berdiri Corona kebahagiaan masih terlihat jelas di wajah mereka Enggak hanya rumah aja sih air juga dapet Listrik dapet Ya sangat bersyukur Rumah udah dibedah Sebenarnya saya paling tinggal mikirin makan Ya udah gak kebocoran Dulu rumah saya pengen mikirin pengen punya rumah bagus gitu Selain keluarga mawar dan macib Hal serupa juga dirasakan nasir Yang sejak kecil tinggal di kawasan kampung belakang Hidup tanpa penghasilan yang pasti Masalah bantuan Memang masih ada ya Masih berjalan setahun sekali itu ya Setahun sekali Masih kadang-kadang mau menjelang hari raya aja Ada yang pakaiannya Ada juga yang berasnya gitu Ada juga sih macam-macam yang namanya di dalam kantong Rumah baru menumbuhkan harapan yang lebih baik dan semangat baru Semangat untuk menggapai kehidupan yang lebih baik pun Mewarnai kehidupan para warga Dari yang awalnya memandang kehidupan dengan pesimis Kini warga sudah lebih optimis memandang masa depan Harapan saya ya gimana ya Harapan saya lebih baik lagi Lebih bagus lagi Lebih banyak lagi beribadah Untuk Yayasan Buda Suci Saya terima kasih sama Buda Suci Dengan rumah saya dulu yang hampir robo Sehingga sekarang Sudah layak lah untuk ditempati Sebuah bantuan yang diberikan 13 tahun lalu Begitu berkesan bagi warga hingga kini Lewat bedah rumah Impian warga kampung belakang Untuk memiliki tempat tinggal layak terwujud Lewat bedah rumah juga Warga diajak untuk tetap optimis Melihat kehidupan Karena kehidupan punya banyak kemungkinan Untuk ditelusuri Terima kasih